Assalamualaikum rek Yuk ikutin keseruan aku Bikin takjil persiapan untuk buka puasa nanti Nah yang pertama Aku mau bikin lupis Ini aku punya beras ketan Aku mau bersihkan, aku mau cuci bersih Terus aku mau rendam Ini aku rendam selama kurang lebih 2 jaman Sambil nunggu Beras ketannya selesai direndam Aku mau bersihin nih Kelapa muda parut Aku juga tadi udah beli sih Aku gak parut sendiri maksudnya Terus ini aku mau bersihin nih Kayak gininya tuh Kan pasti ada yang gak keparut sempurna Jadi ntar kalau makan tuh Supaya gak ribet lagi misah-misahin Jadi aku pisahin memang Kalau udah selesai aku pisah-pisahin tuh Aku mau pindahin ke tempat kukusan Soalnya aku mau kukus dulu Supaya tidak cepat basi ya kan Lagian ini juga buka puasanya masih lama Jadi kalau dibiarin kayak gitu Nanti basi Soalnya kelapa tuh cepat banget basi Kalau menurut aku Nah ini aku kukus tuh gak lama juga Paling sekitar 10-15 menitan lah Baru aku angkat Lanjut aku mau bikin cetakan lupisnya Ini aku juga tadi udah beli daun pisang Terus aku sobek-sobekin daun pisangnya Kayak gini nih Ini sebelumnya udah aku ukur sih Terus terserah kalian juga besarnya Mau sebesar apa Jadi kalau kalian mau lebih besar dari yang aku punya Kalian tambahin aja tuh Kalian kasih lebar aja lah gitu Cara sobek-sobekinnya Kalau udah selesai tuh aku potongin tuh bagian atas sama bawahnya Supaya dia rapi aja sih nanti Supaya cantik tuh hasil lupisnya Abis itu aku mau lap-lap ini daun pisangnya Soalnya kan ini kotor banget tuh Banyak banget debunya Supaya higienis juga ya kan Nah kalau udah selesai aku lap-lapin Lanjut aku mau bikin lidinya Karena aku gak punya lidi dari daun kelapa tuh Jadi ini aku pake tusuk sate Aku belah dua terus aku kasih tajam kayak gitu tuh Ini beras katanya setelah dua jam tuh Seperti ini aku mau buang airnya Terus aku mau kasih pasta pandan Ini supaya warnanya cantik nanti hasil lupisnya Ini aku suka yang warna hijaunya hijau-hijau banget tuh Jadi aku kasih banyak tuh pasta pandannya Kalau udah kecampur semuanya Langsung aku mau cetak aja nih lupisnya Sebenernya resep lupis ini udah pernah aku share sih Cuman kali ini aku lagi pengen buka dengan yang manis-manis Jadi aku buatlah si lupis ini lagi Nah menurut aku bagian yang paling lama dan paling susah Pas buat lupis tuh yang bagian ini nih Ngebungkus si beras ketanya Soalnya kan dia harus bener-bener rapat Terus harus bener-bener keisi semua tuh Bagian segi-segi tiga ujung-ujungnya tuh harus bener-bener keisi Supaya nanti kan matangnya sempurna Tapi kalau yang udah biasa ngebungkus kayaknya gampang aja ya Mungkin karena aku jarang bikin lupis jadi susah Nah jadinya tuh sebanyak ini kalau udah aku bungkus Lanjut ini aku mau rebus Nah ini aku mau rebus pakai teknik tuh 5.37 Aku rebus selama 5 menit Aku diamkan selama 30 menit Dan aku rebus kembali selama 7 menit Nah ini udah aku rebus selama 5 menit Aku matikan tuh kompornya Dan aku mau diamkan selama 30 menit Sambil ngediamin si lupisnya Aku mau bikin onde-onde Atau kalau orang Jawa bilang Yang ini sih kelepon Ini dari beras ketan Tapi aku mau campur dengan tapioca Supaya dia teksturnya kenyal Ini aku pakai sekitar 5 sendok makan beras ketan Terus tepung tapioca-nya Aku kasih 2 sendokan Sama ini ada air hangat Aku pakai air hangat sih Aku tuanginnya bertahap sedikit demi sedikit Soalnya aku pernah bikin tuh langsung aku tuang Ternyata kebanyakan Jadi hasilnya tuh lembek banget dan lengket Malah gak bisa dibentuk Jadi ini aku kasih airnya sedikit demi sedikit Aku aduk-aduk lagi Atau aku ulenin Ini aku masih pakai sendok uleninya Soalnya airnya ini masih panas Jadi kalau mau pakai tangan tuh berasa panas aja di tangan Kalau udah dingin tuh aku langsung uleni pakai tangan aja Ini aku uleni sampai bener-bener gak lengket aja sih Terus aku mau kasih pasta pandan Supaya warnanya cantik Jadi kayaknya buka kali ini dengan warna yang hijau-hijau ya Sampai kalis kayak gini nih adonannya Nah kalau udah aku mau iris-iris gula merahnya Ini aku pakai satu tempurung kayak gini Soalnya ntar aku mau pakai kuah kinca untuk si lupisnya juga Jadi sekalian aku iris-iris semua Kurang lebih jadinya kayak gini nih Nah sebelum mau bikin onde-ondenya Ini ternyata udah aku diemin selama 30 menit Jadi aku mau nyalain kompornya Dan aku mau rebus selama 7 menit lagi Sambil nungguin direbus selama 7 menit Ini aku mau bikin onde-ondenya Ambil sedikit adonan Terus pipihin Kasih gula merah di tengahnya Terus ditutup lagi tuh sama adonannya Kenapa jadi belibet sih ngomongnya Nah ini ditutup sampai bener-bener rapat Gak ada yang lubang Pokoknya gula merahnya sampai gak kelihatan Terus dibulet-buletin kayak gini Abis itu dicemplungin deh di air panas Nah ini ditunggu sampai dia tuh mengapung Itu tandanya udah mateng Nah ini udah 7 menit tuh si lupisnya Jadi aku matiin deh Nah ini ntar aku mau lihat nih Beneran mateng atau enggak nih Kalau pakai teknik ini Kalau apa ya Bikin kula kacang hijau sih mateng Tapi gak tau ya kalau untuk lupis Nah ini udah mengambang semua Jadi aku angkat si onde-ondenya Terus aku kasih masuk di atas kelapa parut Yang udah dikukus tadi tuh Terus aku balurin semuanya Sampai kebalur semuanya Si onde-ondenya Dan udah gitu aja Jadi Aduh ini kayaknya manis banget ya Tapi ih Enak sih kayaknya Nah ini pokoknya dikasih gitu aja Terus Jadinya kayak gini nih Sebanyak ini yang tadi tuh Nah ini aku juga mau angkat si lupisnya Sekalian aku mau cek nih Dia beneran mateng atau enggak Kalau memang ntar gak mateng Yaudah aku rebus lagi Soalnya aku baru pertama nih bikin Lupis Pakai teknik 537 Ah suka lupa Nah ini udah aku angkat semua Langsung aja Aku mau buka satu Aku mau cek Dia beneran mateng atau enggak ya kan Nah ini masih panas sih Jadi Aku taruh di Tempat-tempat kecil kayak gini Terus Pokoknya aku buka aja Sampai kebuka semuanya tuh Warnanya cantik banget tuh kan Udah kelihatan tuh hijaunya Ih aku demen banget nih Kalau warnanya hijaunya hijau banget gitu Karena biasa tuh ada yang hijaunya hijau Ini nih Mudah-mudah kayak gitu tuh Dan ternyata mateng dong Ih jadi dong Pakai teknik Kayaknya kalau pakai teknik ini tuh lebih Hemat aja sih Soalnya lebih cepet juga ya kan Nasi lupisnya udah mateng Aku lanjut mau bikin kuah gula merahnya nih Tadi yang udah aku iris-iris Aku campurin dengan air Terus Ini aku masak sampai gulanya larut Kalau gulanya udah larut Aku tambahin Larutan tepung maizena Supaya dia lebih mengental Nah teksturnya kayak gini nih Udah ngental Lanjut aku mau bikin puding Soalnya Pak Su tiba-tiba request Pengen dimasakin puding Nah ini Kebetulan juga aku masih punya puding satu Jadi yaudah Aku masak aja nih pudingnya Masak puding gampang sih Apalagi puding yang langsung jadi kayak gini nih Tinggal ditambah dengan air Dimasak sampai mendidih Udah didiemin aja Ini udah mendidih aku salin Dan aku mau diemin sampai dia ngeset Lanjut untuk makan beratnya Ini aku mau masak ikan sih Ini aku mau goreng ikan Goreng sampai mateng Terus aku mau bikin sambal udang juga Ini aku masak bumbunya semuanya Sampai wangi Aku masukin udangnya Terus aku masak sampai mateng Sambil nunggu udangnya mateng Aku mau bikin sayur nih Aku mau bikin sayur Labu siam Ini aku tumis Pokoknya semua serba ditumis ini Aku masukin tuh labu siamnya Aku tambahin air Terus aku masak sampai mateng aja Nah ini udangnya udah mateng Sambil udangnya udah Aduh lapar banget nih Aku kalau lihat udang Dan udah jadi gitu aja Menu berbuka aku kali ini Jadi ada lupis Nah ini lupisnya aku buka memang Supaya ntar kalau buka tuh Nggak usah ribet lagi Mau bukain sih lupisnya Ada puding Ada onde-onde Atau klepon Terus makan beratnya Ada sambal udang Ada ikan goreng Sama sayurnya itu Sayur tumis labu siam Ini udah kelar semuanya Aku tinggal mandi Dan tunggu waktu berbuka Terima kasih sudah menonton See you next video Bye bye